selain Papua Makassar lah tempat gudang pemain jadi tolong dibuat seperti itu stadion juga dibangun sedemikian rupa itu yang saya minta karena ini saya berbicara bukan saya juga punya calon sendiri saya bilang tapi tolong siapapun yang terpilih nantinya tolong fasilitas ini dibangun atau bahkan direnovasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hadirin kau muslimin wal muslima serahim gak gitu kentang-kentang habis ketemu Habib ya tidak maksudnya anda sudah buka dengan Assalamualaikum yang fase sekali ya saya cuma melanjutkan banyak yang bilang 100 ribu subscriber itu berkah gara-gara mamat tidak saya masuk sudah 60 ribu bagaimana baru 60 ribu tidak karena saya ini karena kekompakan dan ukuah oke kita sekarang kehadiran Kipli parah tidak kita sudah kena tangan seorang legenda juga oke sudah bisa dikatakan legenda legenda Makassar legenda Arema juga legenda legenda juga asal bukan motor legenda inilah dia Zulkifri luar biasa kep selamat datang kep kep selamat datang kep 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 regional mungkin belum menurut kep kenapa memutuskan pensiun di dalam kondisi yang sebetulnya masih bisa berumain sepak bola kalau katakan pensiun sih tidak jadi saya hanya waktu pertandingan terakhir itu saya cuma mengatakan memulakan diri nah ini kenapa saya mengambil kursus ya ini sebagai bekal saya nantinya kalau memang benar-benar saya sudah berhenti dari sebagai pemain jadi sekarang masih terbuka untuk bermain dong terbuka dong berarti masalah sama manajemen doang bukan semangat jangan tercaya iya semangat dia semua tim di timur kecuali bersipura dihancurkan yang pasti hubungan saya dengan manajemen sampai sekarang bahkan saya sudah pernah ketemu dengan manajemen sebelumnya bahkan sudah ada tawaran dari mereka jadi ini masih masih akan bermain ya ya lihat nantilah setelah sekolah ya apakah itu saya lanjut sebagai pelatih apa sebagai pemain oke jadi fokus saya sekarang sekolah dulu sekolah dulu kursus lisensi A ya kursus lisensi A itu sudah bisa memimpin tim di Liga 2 ataupun jadi asisten pelatih Liga 1 ya betul regulasinya kan gitu kira-kira apa kalau Cap Yul Kivri menjadi pelatih ini filosofinya apa yang akan dibawa apakah menyerang apakah sebagai back akan defense enggak sih saya lebih seperti kebetulan tadi kayak apa ngomong filosofi kebetulan tadi saya memang presentasikan soal filosofi saya oh tadi itu iya saya memang lebih apa nama filosofi saya itu Ewako ya menganut karakter dari daerah asal saya ya yang bisa tergolong keras ya tapi tidak kasar loh ya oke agresif ya itulah yang akan saya yang akan saya terapkan nantinya kalau memang jadi pelatih oh di kursus itu harus ada jadi tiap-tiap pelatih itu punya filosofi harus punya filosofi enggak boleh ngikut-ngikut enggak kita harus punya filosofi kita harus punya karakter sendiri olah sendiri juga olah sendiri gitu nah kalau di kursus itu kan hanya diberikan sebuah panduan tapi tidak harus kita mengikuti gitu enggak gitu cuma instruktur kasih mengalir aja ya nanti kita sendiri bukan mau gimana model main kita kan kita sendiri toh kita kan pelatihnya tapi kalau kita yang bukan pemain bola ini bisa ambil lisensi bisa enggak ada yang melarang enggak ada yang melarang semua bisa jadi pelatih semua bisa ayo ayo apa cuma memang dibutuhkan pengetahuan soal siapa bola kalau kalian kan kalau saya lihat tadi udah benar-benar banyak tau ini bahkan mereka kalian lebih banyak tau soal saya ini apa daripada saya ini tidak sempat ngomong Ligi Ata Ligi Inggris itu sombong di depan gak 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 betul-betul cuma sombong tapi ini ada masalah tersendiri ya cap bahwa jika pelatih itu non-non katakanlah non pemain kalau kayak cap Jilu Kivli ex-tipnas terus pemain besar pernah juara sana sini jadi ketika ada pemain dilatih oleh Jilu Kivli oh iya dulunya nih pemain tim nah ketika orang itu bukan akan diremekel itu tuh kayak ah tau apa dulu juga bukan pemain bola itu tuh ada kayak gitu enggak sih sebenarnya kalau seorang pelatih itu memang dibutuhkan jiwa leader jadi di dalam tim dia harus bisa benar-benar mengontrol pemain jadi sebesar apapun pemain yang ada dalam timnya dia harus mampu mengontrol jadi enggak melulu dia latar belakang dari pemain enggak jadi tidak ada juga yang menjamin kalau yang dibilang mantan pemain itu kalau jadi pelatih bakal susah enggak enggak ada yang menjamin begitu juga sebaliknya yang dibilang bukan mantan pemain bisa saja dia sukses bisa bertantangan arsene wenger seorang bengkir seorang akuntan tiba-tiba jadi pelatih dan sukses Jussi Mourinho Jussi Mourinho juga iya 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 betul cuma paling tidak memang tetap harus dibekali pengetahuan sepak bola kan kita enggak tahu nih Mourinho sebelumnya siapa tahu dia sudah punya pengetahuan tentang sepak bola kan kita enggak tahu gitu tapi kalau jadi kayak mantan timnas gitu dulunya pernah timnas itu membantu banyak ya pasti pasti karena biar bagaimana pasti pemain akan segan ya dan akan langsung nurut ya nurut apa yang dikatakan karena ya ada bukti yang mereka lihat kayak gitu karena kita pun pasti mengajarkan apa ya apa yang menjadi kebutuhan mereka apa kamu lawan Ki tidak 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 boleh tidak boleh kita harus jadi dalam pelatih itu kita harus menjadi kakak ada saatnya kita menjadi bapak ada saatnya menjadi pelatih tergantung tempatnya dimana kita harus gitu sudah siap sudah siap sudah bisa nasihat sudah bisa suruh hafalan Quran tapi pengaruh tidak sih posisi sebagai wingback banyak kan pelatih-pelatih di dunia ini atau di Indonesia paling tidak juga banyak pelatih yang dari dari tengah gitu karena katanya otak permainannya lah gitu tapi kalau wingback itu ada pengaruh tidak bagaimana jadi kalau katanya kalau pelatih itu kalau posisinya keeper atau pemenuh belakang berarti defendnya sangat kuat nih ya kan begitu juga sebaliknya kalau pelatihnya striker pasti takingnya bagus nih enggak kan dalam dalam sepak bola itu kan harus tergabung di tiga momen itu menyerang bertahan dan dan transisi iya masa iya kita pelatih pemain kayak seperti saya nih pemain belakang masa iya harus bertahan terus kapan menangnya kapan nyerangnya gitu jadi semuanya dilatih tolong kasih tau itu ke Mas Emiliano Allegri tapi ini kita agak flashback sedikit ya Kapjul ini kan dari Makassar iya dari Makassar tapi tidak mengawali karir di Makassar di Perk Maros ya tidak di aslinya mana Sulawesi nya saya Makassar saya asli Makassar jadi banyak orang tidak tahu saya itu mengawali karirnya itu juniornya di PSM juniornya jadi usia dulu itu masih ada kata PSM 18 saya itu tiga kali berturut-turut ikut PSM junior terus setelah itu saya kepanggil tuh dulu ada yang namanya belum dulu belum ada akademi belum ada EPA dulu yang namanya PSM penyangga istilahnya jadi istilahnya PSM cadangannya nih jadi dari situ yang akan naik ke senior saya itu dua tahun berturut-turut naik apa ikut latihan masih magang istilahnya kan jadi saya pemain termudah lah pada saat itu saya masih usia 17 sudah naik di senior jadi singkat cerita di tahun pertama saya ikut nih satu musim dan di tahun kedua saya pernah dipanggil sama senior nih jadi kan jadi mesnya yang senior itu kan di hotel jadi buat pemain magang ditempatkan di rumah nih di rumah salah satu manajemen ya kalian disini aja jadi pada saat mempertandingan besok nih saya dipanggil sama pemain senior udah kesini temanin saya tidur jadi saya kesana lah kan nah pada saat jam 10 kan dulu itu tiap jam 10 malam kamar dicek tuh sama pelatih nah kebetulan itu hari pelatihnya Pak Tauniho ya pelatih Pak Tauniho jadi saya pas dicek kamarnya saya kedapatan loh kok kamu udah disini saya bilang loh saya dipanggil sama senior kan untuk temanin enggak pulang pulang dari situ saya bersumpah saya bilang saya akan keluar dari tim ini saya bilang saya akan buktikan kalau saya bisa berhasil tanpa harus memulai karir dari sini saya bilang Alhamdulillah ya mungkin ada orang bilang orang tua bilang doa orang teranya itu dia dikabulkan Alhamdulillah dikabulkan iya itu pangang seniornya siapa oh dulu Basri Badu Salam oh Basri Badu Salam kenal mungkin tau iya benar itu oh Basri udah disini aja gak dibela sama Bang Basri gak dibela dia juga takut mungkin kalau dibela besok gak main iya tapi gak apa-apa dari situ bersumpah saya bersumpah berniat saya akan berhasil saya gak akan balik ke sini kalau belum sukses saya bilang dan mengembaralah ke Bontang enggak ke ini dulu saya ikut prapon prapon mana waktu itu selesai itu juga kurang ajar juga kita udah lolosin ya pas udah lolos masuk ke pon pemain yang udah apa yang udah lolosin dicoret semua kan kurang ajar waktu itu ASPROF ASPROF tahun berapa itu kurang tau udah lama masih juga yang pon Palembang tahun berapa sih iya sama 2004 betul saya ketemu buas disitu saya kan penyisihannya yang praponnya ketemu Papua tuh wilayah timur iya ketemu buas iya ketemu buas disitu Ricardo salam PC Ricardo juga salah satunya oh iya 2004 Palembang 2004 ya Palembang ya 2004 ya itu nah setelah itu saya apa keluar dari prapon udah kepanggil sama Persimaros ada dari situ saya cuman semusim udah ke Bontang nah dari Bontang dari tahun kalau gak salah 2006 saya di Bontang dari tahun itu sampai 2017 tiap tahun saya selalu dipanggil sama PSM saya gak mau balik itu pelatih masih Pak Toneho pelatih masih sudah berganti-ganti sudah berganti-ganti kenapa dendamnya masih saya juga terima kasih mungkin karena karena kejadian itu saya akhirnya apa niatkan untuk harus sukses di luar dari PSM iya itu dari 2006 berarti ya dari 2006 panggilan sampai di 2017 terakhir akhirnya saya balik 2017 waduh ntar lu nih perjalanan berarti di di Bontang 2006 balik 2017 berarti sekitar 11 tahun main di luar di Bontang 2006 sampai 2000 berapa di Bontang saya cuma 3 bulan di Bontang habis itu ke Belanda 7 bulan ASEAN Games Tony Sucipto Ahmad Bustomi yang pelatihnya Fokudahan sama TC Panjang Bambang Nurdiansa itu TC Panjang 7 bulan di Belanda yang sempet ada geledek yang dari Papua cuman Iancabes sama Habelsatia Persiwa sebentar itu bisa masuk seleksi Bang Zul ceritanya gimana bisa jadi dari Bontang PKT Bontang kan kita main tuh kompetisi lagi jalan dipanggillah seleksi sama Om Banur di Malang di Batu Malang gak lama seleksinya habis itu berangkat udah terpantau dari dulu udah jadi selama 3 bulan ini berarti perkembangan pesat sekali dong dari yang awal dari Pusimara ya itu berkata di doanya doa orang terani ayah kan di hijabah memang sempet doa sempet doa iya dong saya berdoa bukan saya bilang saya harus sukses gitu saya harus sukses akhirnya 2006 yang di Doha itu yang di Qatar kayaknya 2007 2007 yang di Doha itu kan TC nya 7 bulan selama 2006 gitu itu ada pengaruhnya gak TC Panjang di luar negeri terhadap karir dia banyak yang perdebatkan tuh TC itu harus pendek aja kayak luar negeri kalau itu kita kan selaku pemain ngikut aja ini ada kejadian nih jadi saya selama 3 bulan saya kan ini baru jauh nih dari keluarga kan biasanya kalau kita main di liga paling sebulan ada libur kan itu bisa pulang tuh di kampung ini kan kalau di luar negeri kan jauh nih jadi dalam 3 bulan saya sudah mulai bosan bukan cuma saya banyak pemain jenuh ya banyak pemain jenuh jadi saya ini akalan apa ya supaya bisa pulang jadi saya telepon orang tua saya telepon ibu saya bilang bu ntar kalau ditelepon sama pbc nya bilang sakit ya jadi saya astagfirullahaladzim iya enggak saya bilang karena saya memang menangis itu hari saya telepon ke ibu karena kenapa saya rindu saya bilang saya enggak saya enggak biasanya sejauh ini kan selama ini saya pulang apa saya keluar saya udah lah saya ngadu ke pelati aku saya mau pulang ibu sakit udah enggak apa-apa mungkin nanti ini kok nanti kan bisa ke dokter pokoknya saya mau pulang akhirnya dia ketemu lah dengan exko apa coach Bambang ngomong ke exko ini mau pulang akhirnya exko datang tuh ke Belanda dia bilang udah enggak apa-apa paling cuma rindu itu kan tidak coach saya biasa memang gitu kalau orang tua sakit saya harus pulang ya sudah dengan segala cara akhirnya saya bisa pulang nah pas saya sudah pulang ya sebulan dikasih libur nih sama pelati oke kamu libur sebulan ya nah pas dari situ saya enggak mau balik lagi iya iya jadi ditelepon-telepon sama pelati yang minta saya balik exko om banur apa sudah minta saya balik saya bilang enggak mau om saya mau sama orang tua aja akhirnya lama-lama dibujuk tetap saya enggak mau balik akhirnya keluar lancaman yaudah kalau enggak mau balik kami sangsi ya berapa tahun itu hari saya mau disangsikan plus kembalikan semua apa katanya yang saya udah terima bonus-bonus waduh kalau saya kembalikan boleh lah kan artinya bisa lah artinya kalau saya udah kontrak dengan klub di liga saya bisa kembalikan tapi kalau disangsikan gimana saya mau kembalikan dimana saya mau dapat uang akhirnya lama-lama saya mikir udah balik akhirnya saya disangsikan enggak dapat duit balik lagi ke Belanda diantar sama apa exko-nya kesana dulu padahal kan ada si Henry Doan ke bawah ya iya itu padahal teman dari Makassar juga tapi tetap itu tetap banyak pemain kan jenuh tapi kenapa ya alasan saya alasan saya kan tepat mungkin karena salah satunya orang tua gitu orang tua juga bisa diajak kerjasama jadi orang tua pas ditelepon iya selagi sakit udah gitu kemudian dari situ 2006-2007 mulai dapat juara di Arema 2010 sebelumnya kan waktu di Persmin jadi sebelum setelah saya pulang dari Timnas itu kan saya diminta di Persmin tapi PKT-nya enggak mau ngasih dulu kan masih masih susah untuk keluar setahun aja semusim aja dulu kan masih sulit tuh yang namanya kalau kita mau keluar karena harus disertai dengan surat keluar sekarang ini baru enak nih karena sudah terbantu dengan APP ini artinya harusnya kan kalau secara regulasi kalau kontrak udah habis berarti kan pemain udah free dong mau kemana aja yang dulu itu masih harus disertakan dengan surat keluar yaudah susah susah pokoknya gimana pokoknya saya mau main lah artinya tawaran juga jauh lebih bagus kan disana yaudah akhirnya mau PKT-nya mau tapi dengan catatan harus membayar yaudahlah saya bayar saya pindah saya bayar uang sendiri uang sendiri kontrak sendiri itu bayar akhirnya main di Persmin Minahasa di Persmin Minahasa kalau gak saya itu hari saya urutan ketiga Liga yang tahun berapa ya Persikapas benar Persikapas Pasuruan ya betul itu 8 besarnya tidak terduga itu kenapa wilayah timur tidak terduga wilayah timur dari Persmin ke ke Arema oh langsung dapet tawaran gak gak tampil bagus di Persmin kebetulan itu hari Arema yang yang ngelatih Om Banur oh iya makanya dipanggilin semua tuh yang X-X si G Asian Game X-X Pra Olimpik dipanggilin semua kesitu ada yang cuman tidak lagi tuh tidak ada kalau kok tidak datang ke Arema tidak nah kebetulan kan Arema Arema kan salah satu tim besar siapa yang kamu main disana kan yaudah makanya saya keputusan kesana itu 2008 2008 2009 tuh oh berarti cuman satu musim di Arema langsung musim berikutnya juara juara yang musim keduanya Kopadi Samsu enggak juara runner up runner up ya iya oh iya Kopadi Samsu kalau lawan Serwijaya 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 RD ya di tahun ketiga pelatihnya ganti kan Janu Almarhum Miroslav Miroslav Janu itu pas juara berarti Bus Tommy itu alumnus sana juga Belanda juga iya Ahmad Jufrianto itu alumnus Praolimpik Erick Setiawan iya kan oh itu yang musim pertama datang pokoknya pada ngumpul semua itu tuh timnas-timnas muda tuh disitu di timna apa disitu di Arema terus datang Robert Albert lah kesitu di tahun kedua tahun kedua iya di tahun pertama kan Om Banur dulu tuh di setengah musim diganti dicoret masuk Gus Nulyakin oh Gus Nulyakin musim keduanya langsung mendapatkan juara itu ya tim muda ya tim muda dengan squad bisa dikatakan squad biasa aja ya enggak enggak biasa tapi kolektif ada piala dunia coi sama siapa yang gondrong depan siapa yang sedikit gondrong Esteban Ridwan aduh Argentina Argentina Roman Camelo si ini kan Esteban Esteban siapa Esteban Estaban Guilen Guilen lain-lain tuh Franko Hita kali Franko Hita bukan itu jamannya Om Benny itu Om Bendol itu sebelumnya oh itu sebelumnya iya jamannya itu masih Arema Bentul itu iya betul Arema Bentul yang Franko Hita kan Franko Hita iya tapi kebujul 2010 yang kebar Arema yang asli itu bakal jangan nyari-nyari 2010 ESL ESL editor Camelo bakal nyangka tim itu bakal juara saat itu enggak enggak ada yang nyangka enggak ada yang nyangka karena itungannya ya itu karena waktu itu target dari Kucerobat lebih baik dibanding musim sebelumnya itu musim sebelumnya kan kita urutan kalau enggak salah urutan 10 Kucerobat cuma matok urutan 9 yang intinya ya lebih baik daripada musim lalu dan disitulah formasi legendaris Arema kanan Jules Kivli tengah perenjankan sama Purwaka Yudi awalnya Marcus jadi Kurnemega tengah Juan Revibus Tommy kemudian datang Esteban kiri Goyang Gergaji Farudin 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 ke tim juara oh iya karena yang meriduan yang meriduan Singapura Kamelo sama Along depan itu tim juara dan tim muda saat itu muncul akhirnya René Albert spesialis pemuda dari situ kan banyak yang masuk ke tim nasenior salah satunya saya Bus Tommy sempat lagi Revy sempat seleksi Purwaka juga itu adalah tulang punggung AFF 2010 Kurnia Mega Kurnia Mega yang kita main di Malaysia kalah-kalah di Malaysia kalah 3-0 tapi itu kipernya Marcus ya Marcus bukan Kurnia Mega ya enggak itu hari Marcus kayaknya dipindah di putaran kedua putaran kedua pindah ya pindah ke Bandung pindah ke Bandung jadi Kurnia Mega pindah ke Persib akhirnya Mega yang next di tim masuk itu kenapa bukan bukan Kurnia Mega ya karena Marcus senior Kurnia Mega dibawa tapi ketiga kalau ada ada dia kipernya ketiga jadi kipernya keduanya ke Ferry oh iya ketiga sudah dipastikan lolos baru dia yang main ya kalau tidak salah ya sempat main di 2010 juga Kurnia Mega enggak Marcus enggak enggak Ferry yang sempat main Kurnia Sandi kali ya terus Bang Zul bisa mengambil posisi inti di timnas AFF 2010 itu kan saingannya oh iya Bang Zul mengalahkan banyak kalau back saya di Indonesia enggak jadi waktu itu kan seleksinya terbagi dua tuh wilayah timur sampai wilayah barat kalau wilayah timur difokuskan di Makassar jadi tim-tim wilayah timur seleksi disitu jadi tim-tim wilayah barat seleksinya Jakarta setelah itu dikumpulin saya juga enggak nyangka bisa terpilih jadi pilihan nomor satu ya padahal kan pada saat itu kan ada Supardi ada Ismet Ismet Sofjan Ridwan bisa main disitu juga Ridwan gitu akhirnya Julki Fli Sukur yang mengambil posisi back-end itu bagusnya itu pada waktu itu pelatihnya jadi dia mix tuh antara senior dengan junior Riddle Riddle transisi kan memang iya 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 itu timnas yang baru lagi timnas baru lagi untuk transisi ke berikutnya kan pemain senior sisa beberapa saja yang masih dipanggil tinggal Bambang Mamungka sama Firman Utina lainnya tuh baru semua itu juga sempat jadi pertanyaan kanannya kok ada Julki Fli Sukur gitu terus Benny Wahyudi kenapa kepanggil gitu walaupun di sebelumnya memang juara di Liga kan jadi wajar aja kepanggil timnas gitu cuman akhirnya Julki Fli Sukur bisa menjawab semua itu gitu emang bermain bagus di IFF 2010 bagus-bagus tapi final itu betul ada pengaturan betul-betul cerita gini kan enggak-enggak bukan betul enggak betul bukan jadi gini itu kan bukan-bukan jadi kan sempat tersiar kabar setelah kita final setelah selesai lah IFF adalah timbul kan kebetulan itu hari mau pemilihan ketua umum baru lagi kan diangkat isu itu lagi jadi saya bilang saya sempat disinggung di medso saya bilang enggak apa-apa kalau memang menurut kalian itu betul silahkan tampilkan bukti-buktinya dan kami siap dipanggil mau dimanapun mau dilewat pada saat itu mau di TV nasional enggak ada masalah saya siap dipanggil kalau memang kalian punya bukti toh sampai sekarang enggak ada enggak ada enggak ada yang bisa buktiin kalau memang mereka punya bukti enggak ada sampai sekarang kan itu cuma mencuriga apa apa kayak mencurigai aja termasuk salah satu penaltinya kenapa enggak masuk ya mungkin kalau saya dari segi pemain ya wajar mungkin mental gitu kan apalagi kita udah ketinggalan 3-0 di kandang mereka terus kita dapat penalti cepat ya kalau enggak salah itu area iya tapi itu kan berawal dari sebenarnya bukan netizen berawal dari sebuah surat yang ke istana surat yang ditulis untuk Presiden Republik Indonesia waktu itu Eli Cohen betul dia nama Samaran dia tidak mau dalam ancaman kalau pakai nama asli dia kan akan berbahaya surat itu ditujukan kepada Presiden yang menceritakan bahwa dia bertemu dengan satu orang yang menjelaskan bahwa pertandingan ini akan dijual kalau itu karena kan tersiar kabar juga kalau ketua umum kita masuk ke locker room yang di Malaysia enggak ada enggak ada enggak ada yang masuk memang disitu bahkan Riddle marah tuh kan waktu sebelum-sebelumnya di penyisian kita menang-menang setiap habis main masuk tuh semua ucapin selamat selamat pas kita kalah kemarin lawan Malaysia di kandang apa di di sana enggak ada yang masuk satu pun itu kecewanya Riddle pada waktu itu itu debut senior capsule di pertama itu disitu bukan disitu disitu ya dari saya juara di Arema saya kepanggil senior jadi dari masa ASEAN Games itu yang di Belanda itu sampai 2010 baru debut senior ya tidak pernah ada 8 tahun di antara-antara tahun itu tidak ada karena di seniornya pun penuh di penuh di situ masih pelatihnya masih pelatih yang lama ya yang seperti tadi bilang transisi waktu jamannya Riddle tapi terhitung cepat ya berarti dari 2006 yang TC Belanda yang pengen pulang kangen rumah masih manja ya jadi dewasa sekali langsung-langsung starting line up di tim nasional lagi-lagi doa orang teraniaya iya betul-betul iya sampai di sana kan yang bikin kita juga apa boring karena enggak dibolehin puasa sama pelatih yang di sana yang di Belanda baru makannya roti terus roti terus bahkan kita pemain kadang beli beras di supermarket di sana masak sendiri di kamar kadang kita beli beras beli rice cooker udah beli apa ayam goreng di luar udah makan kan kita biasa dengan nasi itu di awal-awal lama-lama tapi lama-lama terbiasa terbiasa iya sama penduduk anda juga kalau ini ya kalau nanya Arema 2010 itu apa sih kuncinya juaranya kunci juara Arema 2010 saat itu kolektif sih lebih mengandalkan kerja sama tim jadi benar-benar bermain kolektif bukan gara-gara emang bintang-bintang ada janka bintang pilihan dunia orang bintangnya kan si janka aja kan dulu waktu itu kan rata-rata tim gunain striker asing kita kan cuman Asia asing Asia iya along sama Ridwan itu Roman Kamelo itu pun kalau si Esteban nanti di beberapa pertandingan baru gabung iya iya kalau bilang di bintang enggak sih ya kalau jangkai memang iya mantan PLA dunia tapi berarti apa Rene Robert Albert waktu itu bisa bisa mengeluarkan semua yang terbaik dari anak-anak muda ini iya karena memang pada saat itu ya itulah squadnya yang yang bisa dikatakan terbaik karena memang sama sekali enggak ada yang tahu pemain-pemain ini kan sebelumnya iya jadi memang dia bisa memanfaatkan potensi pemain tersebut waktu itu Bustomi jadi keluar potensi terbaiknya kan sebelumnya di di Persema kan kelihatan potensinya itulah hebatnya dia waktu itu Jul Kivli jadi keluar potensi terbaik dari masuk Timnas nah ini perjalanan dari Timnas nih kemudian paket fullback kanan-kiri ini meluncur ke versi Bandung tiba-tiba Nasuhah ya kanan Jul Kivli kiri Nasuhah tengah udah ada Maman kurang ham-kah ham aja diculik ke Bandung tapi enggak jadi karena udah ada sama kayak sekarang dong trikot Timnas tiga orang di tengah diangkut ke Persif kan berkikampuaya paket Timnas Haryanto bukan Rahmat Riyanto terus setelah itu kan memutuskan untuk ke Bandung kenapa yang memutuskan Bang Jul akhirnya jadi sebenarnya ceritanya tuh saya harusnya ke Mitra Kukar tuh saya udah ngobrol nih sama manajernya yang Pak Ronny Fauzan saya udah ngobrol tapi di tengah jalan komunikasi putus karena dikarenakan kan waktu itu Liga belum jelas nih kapan mulainya akhirnya komunikasi putus nah dengan tidaknya komunikasi akhirnya Pak Umu telepon tuh ngajakin itu pun waktu itu pelatihnya sebenarnya R.D. Pak Rahmat Darmawan dan dia yang rekomendasikan pemain-pemain ini yang harus direkrut pada pada pertengahan itu Pak R.D. diminta yang ngelatih Timnas U23 akhirnya Drago Mamic iya datang pelatih yang ini Drago Mamic yaudahlah artinya pemainnya udah terlanjur ke sana termasuk Emil Ham ya iya Emil Ham ah udah Aliudin itu ya pas saya udah saya udah oke kan di Hotel Kempinski ya Kempinski kan Hotel Indonesia Mitra masuk sama si Hamka nih jadi Hamka nih Pimpronya Mitra Kukar sebenarnya jadi dia semua nih yang hubungan aja ah makanya waktu itu Paket Makassar Paket Makassar enggak jadi waktu itu Mitra Kukar tuh bisa dikatakan Minatur Timnas jadi kan disitu Ahmad Bustoy Arief Siyono iya kan Samsidar segala macem situ padahal memang secara ini saya belum tanda tangan dengan versi tapi kan sudah terlanjur jadi kalau saya udah komitmen sama orang udah udah verbal iya saya gak mau bahkan saya ditawarin nih udah ini saya lebihkan enggak bukan masalah uangnya saya bilang ini lebih ke komitmen saya dengan persipnya oh jadi Bang Hamka Hamzah yang goda-goda iya dia itu Pimpronya itu kalau dia yang menawarin duluan kayaknya diambil juga Mitra Kukar kenapa? kalau yang Hamka Hamzah lebih dulu daripada Pak Umu gitu dia menawarin bahkan saya ditawarin DP kan sama manajernya Mitra untuk musim depan nih ya udah ditawarin dikasih cek ini ambil saya bilang jangan bos ya kan kita kan gak tau nih siapa tau saya udah terima ini duit tau-tau musim ini saya cedera kan ruginya di bos sendiri kan enggak lah pokoknya pegang kata-kata saya musim depan saya ke Mitra Kukar makanya pas di tahun kedua saya ditawari perpanjangan dengan Persib saya gak mau bilang udah bos apa Haji saya udah janji dengan Mitra Kukar mau main musim depan di tim itu di tahun itu PSM juga ngelepon juga ya iya tiap tahun tiap tahun ngajakin tiap tahun ngajakin PSM panggil pulang tiap tahun tapi waktu itu masih kacau manajemennya waktu masih apa jamannya PBD ya kalau gak salah iya masih kacau itu saya sempat di apa saya sempat coba kan belum yang manajemen sekarang ya jangan di pelinder ya tidak bukan saya nah jadi waktu masih manajemen rata-rata manajemen itu orang Pemkot lah iya kan saya pernah nih pak jadi saya coba sekali kan udah saya mau tes kan gimana ini manajemen apa masih apa masih sama yang dulu apa enggak jadi saya dipanggil lah kan biasanya orang kalau negosiasi itu kan sama berdua aja ini empat mata aja nih iya kan sama yang punya duit atau apa lah ya kan ini saya pernah nih gue sampai 12 orang dalam satu ruangan iya makanya yaudah lah jul gimana ya pada prinsipnya saya mau apalagi kan daerah saya sendiri siapa sih gak bangga bela PSM oke kamu minta berapa oh saya gak mau bicara harga Pak terlalu banyak udah jangan mahal-mahal ya kan kamu orang sini bukan masalah itunya Pak itu sering tuh oh iya sampai sekarang udah jadi jadi dia lempar harga udah sekian ya oh jadi saya bilang gimana oke Pak ya kan kasih saya waktu sehari saya mau ngompor sama keluarga saya dulu udah dari situ saya kabur udah gak ada kabar masih sama masih sama dulu sekarang gak iya 2017 udah bagus oh iya 2017 kan udah swasta kan iya iya swasta udah ambil alih nah tolong ya yang ini nih putra daerah tuh suka tidak di harga iya padahal sama aja harga teman harga saudara betul harga daerah betul iya ini kan daerah yang padahal kalau dari segi padahal yang calon bupati kalian gitu gitu kan iya kan calon gubernur kalian benar padahal kalau bermain kan yang lebih mau mati-matian kan putra daerah betul harus dibayar lebih tolong ya ask bro tapi itu fun factnya Jul Kivli Suker waktu di Bandung itu jaman bang Jul Kivli itu itu pertama kali akhirnya versi Bandung bisa menggunakan 4 back awalnya 3 terus itu tuh udah pernah dicoba jaman Jay Hartono jadi 4 back iya waktu masih no variant disana ya no variant di kiri di kanannya gilang angga capek gak bisa akhirnya kan di analisa kan kenapa kita gak pernah bisa main 4 back karena gak ada full back yang bagus ternyata tidak ada full back yang mumpuni makanya saat itu tuh paket 2 full back tim nasional langsung diambil ke Bandung M.Nasuhah di sebelah kiri Jul Kivli Suker sebelah kanan akhirnya bisa Maman sama Abanda Maman sama Abanda untuk pertama kalinya versi Bandung bermain dengan 4 back modern bukan back tengah yang dipaksa ke kiri ya walaupun pada akhirnya Tony Sucipto mundur gara-gara Nasuhah cedera iya benar Tony Sucipto serba bisa sih di mana saja di Sriwijaya posisi beda di versi posisi beda sama dengan Nasuhah sebenarnya Nasuhah juga bisa ya Serba bisa juga iya Serba bisa juga kan dia sering ikut coach RD kadang dipasang ke sayap kadang ke full back kadang ke gelandang itu kalau pemain Serba bisa kayak gitu apa emang gara-gara visinya bagus atau emang bawaan lahirnya sebenarnya dibutuhkan pemain yang bisa multi posisi itu kembali lagi pelatih yakin gak dengan pemain itu untuk mencoba di posisi yang lain itu semua tergantung pelatihnya sih kalau selain back back kanan saya back saya saya bisa main di area mana lagi saya pernah main back kiri jadi posisi asli saya sebenarnya libero dulu masih jaman 352 ya jadi kebetulan waktu di PSM Junior itu wing back kanannya itu gak maksimal akhirnya saya dilempar ke situ dari situ saya bermain di posisi terus nah di persmin Menahasa saya bermain wing back kiri disana kan masih 352 juga saya minum wing back kiri disitu di persmin Menahasa berarti dari mulai arema ya di kanan terus kanan terus di tengah itu sudah main 4 itu waktu di arema udah main 4 di tengah tidak pernah belum pernah pernah sekali di arema waktu stoppernya gak ada saya main stopper kanannya Ridwan gak Benny kalau gak salah disitu di kirinya Hermawan oh itu emang komplit juga sih skuad arema dan skuadnya dalam waktu itu Al Farisi pun belum main inti belum bahkan Dendy yang sering main malah jadi pengganti Dendy Santoso Farisi sama sekali gak itu ya memang arema jago-jagonya sih berarti emang rajik tim harus komplit betul tapi makanya coach René kan Albert terus pertanyaannya adalah kenapa akhirnya ada titik pulang aku karena memang setelah panggilan dari 2006 telpon telpon apakah karena rindu dengan pelubasa bukan jadi pertimbangan pertama itu manajemennya kan udah berubah 2017 kan mulai transisinya itu di 2016 transisi itu ya kan 2017 saya kan sebelum kesana pasti cari informasi dong sebelumnya ternyata udah bagus itu pertama yang kedua pelatih kebetulan robet memang langsung kesana akhirnya saya putuskan untuk pulang karena memang dari segi usia pada waktu itu sudah inilah saya juga memutuskan sebelum saya pensiun saya juga ingin membela kampung halaman kayak gitu jadi itu tiga pertimbangan setelah 11 tahun berkelana setelah 11 tahun kisah diusir dari mes diusir dari hotel dari hotel pulang untuk Kembali rumah ke Paladinas tapi 2017 itu memang harusnya kalau saya sendiri ya itu PSM itu memang harusnya saat itu juara karena itu putra daerahnya banyak banget yang bagus-bagus ada Zul Kivli ada Hamka Hamza Kembali juga Hamka tuh pulang juga tuh pulang saya janjian memang sama dia jadi waktu saya diubungi ini Pimpro juga nih bukan bukan jadi waktu saya diubungi saya telepon dia juga Kak gimana ditelepon iya ditelepon bagaimana kita pulang dah ini ya pulang lah kita anu sekali kan kapan lagi kita bisa bela ini sebelum kita pensiun kata dia yaudahlah pulang Hamka pulang ada Samsul masih ada Rasid Bakri Samsul Herudin Rasid Bakri masih fit-fitnya masih bagus-bagusnya Kendra Wijaya masih ada disitu masih ada disitu setelah akhirnya Emrah Ahmad Emrah Ahmad Emrah Ahmad juga Wiljan Plum klok itu tuh emang harus saat itu memang harusnya juara ya klok pertama kalinya dateng kan apakah ada pengaturan juga di klok nih 2000 itu karena kan disini di lap-lap terakhir kan maksud kamu yang letra kukar bisa kalah 3-0 gitu ya nah itu dia saya juga heran saya aja heran kok bisa nanti mereka tau pemain gak asas setelah pertandingan tapi ya itulah mungkin apa dinamikanya ya Liga iya dinamikanya Liga Indonesia udahlah artinya ya hikmahnya ya mungkin belum rejeki ya itu aja si Soko si Soko yang kena kasus kasus itu kok bisa ya si Soko tidak sadar Ampel tidak sadar gara-gara dia kita gak juara Mitra Kukar di tahun kedua di 2018 dia lagi kan dia lagi akhirnya dikeradasi kan dia iya betul kena batunya ini kayaknya ada dendam bukan bukan dendam gak ada legenda Juve fans Juve di Italia malah kita senang kalau pemain-pemain seperti itu datang iya kan tidak ada local pride tapi saat itu kalau PSM juara itu 2017 itu indah banget ya karena itu lagi pada pulang itu Hamka sama Samshul ini kan itu dua sahabat yang dari PSM Junior juga mereka kan di timnas bareng tapi gak pernah satu klub Jules Kivli pulang sayang sekali sempat ada pertandingan yang lawan Bali itu kan yang perentuan iya yang berantem Bali berantem si Lili Pali sama Konvalius Konvalius nah itu kita heran yang kita protes ini kan sebenarnya kalau diregulasi itu kan harus kartu merah kartu merah kartu merah tapi kok gak ada padahal yang mimpin itu wasit asing loh saat itu ya gak ada kartu merah kartu kuning tapi iya cuma kartu kuning harusnya kan kartu merah iya kalau kartu merah yang lawan kalau dan teman sendiri benar-benar itu kan waktu dua di musim musim lalu kita ketemu Bali main di Bantul kan yang kelah itu Paseko sama Wawan kartu merah Paseko Paseko yang kartu merah emang gak boleh tapi waktu itu padahal yang mimpin wasit asing loh itu 2017 match terbaik tuh bang iya itu seru seru karena sampai terakhir kan seru sampai terakhir sampai terakhir dan PSM Bali itu keren iya pertandingannya waktu itu ada drama lili palis sama kopel itu bagus PSMnya sendiri sport sebenernya dia kecewa juga tuh padahal dia Bali kan sudah siapin panggung itu 2017 akhirnya bayang kareh yang juara iya kan iya betul-betul apakah ada something di PHP kok ada something kan awalnya kan PSM PSM pikir wah ini Bali juara nih enggak lah kita pikir juga kita yang juara kok iya tidak setelah itu setelah ada kasus Shisoko iya kan abis itu di pertandingan terakhir ternyata bayang kareh kayak udah capek-capek pertandingan capek gitu pertandingan hebat akhirnya iya Bali juga berpikir ngapain saya berkelan eh lili palis ngapain di PSM kita sampai kayak begitu berhenti ternyata penghabisan kalau toh bayang kareh kalau tadi PHP juga ya oh ada yang PHP enggak oh ini orang ngomong ini suka selinder ini sembarang enggak enggak tapi abang tapi saya pernah bahas itu di satu momen terus kemudian orang dari PSC enggak mau kabuk suruh untuk video itu dihapus ke kompas waktu itu di kompas jadi saya stand up bahas kok bisa PSM tidak juara kita memang salah apa oh gitu marahnya kita memang ada apa kita ngatur apa sama PSM kita kan punya masalah apa sama PSM terus dikirim baju PSM sama supporter Makas berarti eh kalau yang Bang Jul ngasih kartu kuning kewasnya tuh tahun berapa 2017 atau 2018 17 itu lawan Bali juga 17 17 17 di putaran pertama tuh itu kacau juga pasti di kartu kuning nah itu iseng enggak jadi kan harusnya kartu nih siapa Valden nih Niki Kan harusnya kartu tuh kan dia buat gerakan kedua ke clock ya ternyata enggak kartu iya cuman kartu kuning akhirnya kartunya jatuh nih karena kan terlalu banyak komen yang protes kartunya jatuh saya ambil saya angkat kayak ini udah itu yang mereka rekam kira di kartu iseng iseng iya iseng itu maksudnya buat kewasit iya buat kewasit iya wasitnya kartu memang karena soalnya pada waktu itu mimpinya enggak benar atau yang nunjuk kewasit bukan ini 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 tidak tidak kita biar editor bekerja soalnya dia makan gaji buta di sini jadi edit-edit jadi harus ada yang buat dia edit tapi akhirnya semua perjuangan terbayar ketika juara piala Indonesia piala Indonesia akhirnya piala mampir lagi ke Makassar iya setelah berapa tahun ya Bang Jul jadi kapten itu enggak Willy-Willy disitu opluim sampe sekarang ya sampe sekarang gimana Bang saat itu akhirnya bisa membawa juara itu kayak senang buat kampung hal lama nih setelah 11 tahun merantung hatinya berbakti makanya ada apa ada salah satu ofisial lah situ kan jadi dia ejek si Hamka nih sama Samsul terutama Samsul kamu berapa tahun main di PSM sudah ada piala belum belum ada Hamka berapa tahun belum ada piala ini Jul baru di tahun kedua sudah ada piala yang dia udah dapet gitu iya tapi itu Makassar senang sekali ya PSM Makassar ya oh itu stadion penuh banget saat itu di leg 2 tuh iya stadion dimana di Matuangin Matuangin ada stadion ya Bang nah itu saya mau tanya nih ada stadion dulu ada Matuangin ya dulu ada saya gak tau dimana sudah itu dulu ada saya saja orang sana gak tau kalau ada stadion yang baru belum ada sengnya ya belum ada sudah ada sudah ada sudah ada kontraktornya sudah ada aduh aduh Makassar jadi leg pertama di Persija kalah 01 PSM Makassar di Makassar menang 2-0 si Julham sama si itu ya Evan oh Julham masih main di PSM ya iya akhirnya Bang Jul bisa Ronaldo 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 iya iya itu kemana bro Ronaldo yang ternati Ronaldo yang ternati sosoan sosoan akhirnya Bang Jul bisa ini ya membalaskan semua doa jadi juara iya dan kebetulan lawannya Persija ya spesial lah karena lawannya Persija kayak apa ya dua tim legenda gitu ya di Indonesia laga klasik itu udah plong ya ketika bisa membawa juara walaupun pilih Indonesia ya sebenarnya sih lebih enaknya kalau Liga Liga ya karena itu yang dirindukan sebetarnya 2017 itu harusnya sih 2018 juga harusnya secara head to head kan kita menang tuh lawan ini ini kita kalah 1 poin aja sama Persija kalah 1 poin oh yang kosong-kosong dibayangkar Menterang Bukar kan kalah 2-1 di Jakarta kita menang 4-0 apa berapa tuh lawan medan di Makassar jadi sambil main tuh sambil kita nanya ke Benz tuh berapa skor berapa skor masih 0-0 udah semangat ngejar 4 gol kan udah 4 gol pas kegolan 1 gol udah udah lemas oh sporter udah ribut tuh di belakang udah bakar apa yang karah di Makassar udah bakar flare apa segala macem udah lah kacau itu karena Persija menang iya udah ketahuan Persija udah menang itu ada apa juga tuh emang ada ya memang memang Persija nya bagus belum rezekinya PSM kan jangan mancing-mancing jangan mancing-mancing ini cap tolong gajit macam-macam nanyanya iya bener jangan setelah ini saya banyak telepon masuk gini iya harusnya mamat aja iya kita akan tau abis kamera ini mati soalnya kan abis 2018 itu banyak kasus yang terjadi iya banyak kasus-kasus kan yang terbuka yang tapi itu serunya lega Indonesia dinamika iya jadi 2018 2017 kalau netizen bilang Liga Wakanda iya yang sebelum Liga mulai kita udah tau juaranya kata Roky Putirai Roky Putirai Roky Putirai iya bener saya juga dengar begitu Roky Putirai jangan tuduh-tuduh cuma kalau melihat tren sepak bola Indonesia nih Bang Jol Bang Jol kejuakan lagi lisensi dan lagi pelatih tren sepak bola Indonesia secara taktikal ya akan melaju kemana nih Bang maksudnya apakah akan lebih ke defensif apakah ofensif apakah tetap Vilanesia yang dibawa Luis Mila kemarin ke sini enggak sih karena kan untuk sekarang ada banyak program Ewako yang filosofi Ewako itu itu tadi yang artinya menyelesaikan karakter dari daerah itu sendiri artinya karakter dari tim PSM itu kan pasti agresif ya salah satunya agresif keras nah itu kan akan akan menginfluence pemen-pemen yang datang nantinya ke PSM jadi bukan berarti keras itu harus anak-anakas enggak artinya tim ini punya punya warna tersendiri punya karakter tersendiri kayak PSM dulu rap-rap jadi siapapun pemain yang datang kesitu pasti akan memiliki karakter itu tidak harus sejalan dengan programnya timnas Bang enggak jadi gini jadi kan kalau timnas kan punya filosofi sendiri nih contoh salah satu yang Vilanesia kan yang Sinteyung juga ini belum tentu dia ikuti filosofi mungkin dia punya filosofi tersendiri begitu juga dengan pelatih-pelatih di tim kayak di PSM kan pelatih asing enggak mungkin dia pakai filosofi Vilanesia gitu jadi kita sebagai pemain udah ya harus ngikut apa yang menjadi filosofi pelatih tersebut beda halnya mungkin beda halnya mungkin kalau pelatih-pelatih lokal yang bisa dikata ya pada saat kursus kita dapatnya ya filosofi Indonesia itu untuk SSB juga tapi kembali lagi itu hanya panduan tinggal bagaimana pelatihnya menjalankan apa yang menjadi filosofi dia di manage bareng nah ngomong-ngomong filosofi bagaimana kalau kita menyuruh Bang Zul untuk menyusun 11 pemain yang sesuai dengan filosofinya Bang Zul GV Shukir oke baik ini apa nih sebelumnya nih pemainnya kayak gimana bebas atau bebas bebas dari luar mau ini atau 11 pemain Makassar juga atau 11 stadion di Makassar siar satu aja enggak ada saya pasi ke situ iya memang bener enggak apa-apa biar biar pemerintah pemerintah kota pemerintah provinsi sana dengar saya pernah ngomong nih jadi saya pernah ngomong salah satu calon kandidat lah saya bilang saya bilang pak saya ini berbicara sebagai seorang atlet ya saya ini berbicara sebagai warga Makassar jadi siapapun nanti terpilih nantinya tolong lapangan karebus itu dibangun diperbaikilah dibuat lapangan sintetis karena dulu itu PSM gak pernah kesulitan cari pemain karena memang selain Papua Makassar lah tempat gudang pemain jadi tolong dibuat seperti itu stadion juga dibangun sedemikian rupa itu yang saya minta karena ini saya berbicara bukan saya juga punya calon sendiri saya bilang tapi tolong siapapun yang terpilih nantinya tolong fasilitas ini dibangun atau bahkan direnovasi karena kasihan ya tim sekelas PSM harus jauh-jauh kepare-pare banyak atlet-atlet yang bagus Makassar pare-pare itu 3-4 jam loh 3-4 jam kalau naik bus 4 jam naik bus 4 jam jadi sekarang bukan PSM Makassar lagi PSM Sulawesi Selatan karena mainnya di pare-pare latihannya di goa oh latihan goa ya iya tapi sampai sekarang pemerintah kita gak peka harusnya kan dia tersinggung nih kok PSM mainnya di pare-pare latihannya di goa lah ini Makassar apa sih iya betul itu dia mungkin ini sekarang belum rame ya tunggu nanti 2024 ya kali ya baru janji baru janji iya baru janji bener iya baru janji iya nah warga Makassar sudah tersampaikan ya oleh Kapjul yang membawa piala Indonesia kembali ke Makassar iya ngomong iya iya oke sekarang kita ke ultimate team ultimate team Bang Jul boleh memilih 11 pemain boleh dari lokal boleh dari temannya Bang Jul yang sering dulu pernah main bare asing juga boleh asing juga boleh pemain luar ini yang sekarang sesuai dengan karakter ini saya ya ya oke formasi dulu nih formasi formasi mau berapa Bang Jul kita lihat ke layar ada gini cocok 433 oke haa 433 bener oke boleh di goalkeeper siapa Bang Jul siapa Kurnia Mega Kurnia Mega full way kanan saya dong Jul Kivli Syukur back kiri Arhan pertama Arhan pertama dua back tengah Pirjanka Pirjanka Hamka Hamzah Hamka Hamzah ya bener ada alasan kenapa saya pilih Hamka Hamzah yang saya lihat ya sampai sekarang belum ada center back yang bisa menyamai Hamka Hamzah bener itu dari sisi saya dari dari penglihatan saya seperti itu karena bisa meranggap jadi Pimpro bukan edit edit sembarang ini ngomong sembarang ini tadi iya kan kita bicara pintar kol bukan bicara ininya edit edit oke salah satu center back terbaik lah kalau gelandang gelandang ya Esteban Esteban Guilain Esteban Guilain oke Esteban berduet dengan Ricky Kambuaya Ricky Kambuaya oke di nomor sepuluh Attaking midfield Attaking midfield siapa Attaking midfield sekarang bingung sekarang yang sekarang itu ini kayak Lili Pali Attaking Lili Pali Wiljan Pruim Wiljan si ini saya seneng nih yang Madura nih siapa Jaja Hugo Gomez Hugo Gomez Jaja saya lebih seneng dia oke tiga di depan bang kanan Ridwan Ridwan Singapur ya Ridwan Singapur Ridwan Singapur Ridwan Singapur kiri Emrahmat Emrahmat Stryker Along Kenapa siapa super sub nanti kita tanya alasan-alasannya nih super subnya iya super sub siapa ya siapa satu bingung juga kalau banyak pilih Rono Fagundes bisa pilih satu boleh super sub super sub iya Kamelo lah Roman Kamelo Roman Kamelo gokil nah siapa pelatih yang akan pelatihnya dari sekian banyak pelatih siapa satu orang pelatih favorit pelatih ya iya pelatih tim ini bebas 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 Jurgen Klopp Jurgen Klopp Jurgen Klopp Jurgen Klopp Kaptennya siapa bang itu saya tuh oh oke tim pro lagi pasti ngomongnya tidak kapten Julki Sukarnak baru kita bahas satu persatu satu persatu Kurnia Mega iya wajar sih tip kenapa dia pilih Kurnia Mega sampai sekarang saya belum lihat ada yang bisa mengatikannya Kurnia Mega mulai dari postur refleksnya bisa set up juga mulai atas mulai bawah masuk belum ada oke bahkan sekelas keeper asing yang arema belum saya masih megang Mega siapa namanya Maringga Maringga oke nih fullback kanan nih ada tiga nama menurut saya di Indonesia yang jago Julki Fli Syukur Ismail Sofian Supardi Nasihat Bujang kenapa bangun Julki Fli milih diri sendiri iya karena saya yakin saya lebih bagus daripada mereka bagus oke oke menurut Bang Jul kelebihan Bang Jul sendiri apa dalam bermain ya apa apa ininya kelebihannya apa umpan crossing apakah handling crossing power ya transisi juga jago sih ya power naik turun maksudnya power itu naik turun transisi jadi tidak terlambat ya ketika itu sering sekali backup backup posisi teman itu jago juga oke gitu Hamka Hamja dan Piaran Janka Janka bisa setup bisa build up bisa menjadi leader di belakang tenang itu Hamka Hamka belum ada yang kalah dia tuh baik itu dari setupnya jumpingnya bola atas visi visi bermainnya positioningnya dan leadership oke sih iya Hamka Hamja itu kan pernah ikut lisensi juga kan ya udah ikut lisensi saya sama dia tuh 2017 C di Sawangan C nya iya pusing juga ternyata jadi pelatih pusing ya memang pusing kayak gini tapi coach Iwan Setiawan bilang dia tuh salah satu murid yang pintar ketika pelatih dia tuh tau gitu iya pokoknya semua dipecandain biar instruktur apa diiniin sama dia iya tapi kalau dia ada ini suasana jadi hidup tuh enak soalnya asik oke youtuber sekarang sama juga main kesini dong bang angka kesini dulu kita ngobrol-ngobrol jangan nanti bilang pimpro lah itu iya iya bagus ya perjelas ya perjelas itu apa anda terima berapa dari pimpro ya bilang padahal dulu tadi apa kem juli bilang kan pimpro di pimpro di pimpro dia memang suka ngajakin kita terutama nama kasar tua ya udah memang dia pimpro nya tuh di tengah kenapa Ricky Kambuaya dari sekian banyak pemain yang sudah pernah bermain saya pertama kali melihat Ricky Kambuaya itu di timnas pertama saya ketemu dia lawan Persebaya sebelum dia kepanggil timnas ini kok bagus ya beda dengan ini ya saya lihat visi bermainnya dengan apa beda dengan apa gelandang lain dengan gelandang lain sebelum-sebelumnya ya ini kok ada visi bermainnya bagus ya kan tekniknya bagus ya akhirnya pas dia kepanggil timnas saya gak heran ya memang memang bagus memang dia punya kualitas di timnas juga dia membuktikan memang dia jadi pembeda kalau saya melihat jadi ada banyak gelandang tapi dia yang beda kalau dengan generasi generasi-generasi dulu Ricky Kambuaya itu bisa disamakan dengan siapa firman Nutina kayak begitu ya kurang lebih visioner oke Esteban Gwilen ini gelandang Flamboyan salah satu idol saya saya suka gelandang-gelandang saya senang dia saya senang mulai apa bola-bola umpan-umpannya bagus umpan manja visi bermainnya bagus terutama free kicknya salah satu faktor arema juara ya Esteban Gwilen betul free kicknya Jajah kuat kuat saya lihat dia di Madura kan dia mantan timnas Brazil ya kalau gak salah ya pernah timnas Brazil kalau gak salah di usia dini kali iya usia bawah ya bagus saya pernah ngeliat dia pertama kali main di musim lalu ya baru gabung kan iya bagus saya senang padahal ada banyak-banyak pemain disitu yang pernah bermain juga misalnya kayak Irfan Bahdim juga disitu bareng-bareng saya lebih senang jajah kuat pernah kita waktu ketemu Madura itu memang kalau dia megang bola susah direbut susah kuat sampai sekarang kan bagus tuh Madura juga bagus karena dia tuh di tengah iya 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 kan dia salah satu penyempli bolanya tuh kalau tengah tuh iya Madura bagus juga karena Pak Sanul Qosasi iya dong iya kalau gak ada Pak Sanul siapa yang gaji pemain bener dong jangan kenapa tiba-tiba anda ketau siapa Pak Sanul beri musim ini gak soalnya kalau nyebut nama lain ini larinya beda juga bentar dia udah bilang mau naik-mau naik iya tidak ada maksudnya Madura kemarin-kemarin itu secara belanja pemain secara belanja pemain tidak sebagus sekarang tapi Madura tahun ini berubah iya itu yang saya maksud berubah timnas Brazil Mini kalau kalian yang sebut aman ya kalau saya yang sebut dituduh kalau saya bilang kalau bilang Madura calon juara maksudnya bakal jadi juara saya tidak bilang begitu dari tadi saya tidak bilang begitu saya jangan bikin cep losan terakhir-terakhir Emrahmat kenapa Emrahmat cepat The Flash Okto Tindaga Okto Madi Adi Tindaga cepat cepat semang Okto Madi Adi padahal gelandang ada ini loh Rodrigo OST pernah juara di Kukar tapi milik aja Mohamed Shisoko yang mulai lagi ya mulai lagi nih ngomongin tidak kan sama Liverpool saya kan Manchester kenapa pilih Jorgen Klopp pelatihnya keren selepas Ferguson siapa lagi yang pelatih yang bagus gak ada lagi gak ada lagi gak ada lagi yang bagus-bagus saya sebenarnya pengennya Klopp ke situ ke Emu pengen ternyata ke Liverpool yang dari Dortmund oh ini transisi mau pindah tim ke Liverpool sekarang gak tetap Emu dong gak tetap Emu dong tetap Emu bukan kayak Man City ya nanti pas bagus-bagus Man City jadi banyak supporter tetap konsisten Emu dulu tidak terdengar ya sampai dukung Man City sekarang baru banyak betul sekali dan kita juga sudah merangkum pertanyaan pertanyaan bukan dari saya nih pertanyaan-pertanyaan dari netizen untuk Zulkifli Zulkifli Syukur di Sobat Sporti Bertanya yang macam-macam tapi kan macam-macam dari bukan masalah Bimpro tidak Bimpro tidak saat menjadi pemain profesional di klub maupun timnas fans tim mana yang memberikan teror hingga membuat mental saat bertanding jadi terpenaruh sampai sekarang saya gak bisa lupa nih Persebaya Bonek Bonek kenapa saya bilang Bonek waktu itu kita main di Arema waktu saya main di Arema di 2010 jadi kita away nih ke Persebaya jadi jarak bus ke stadion itu kurang lebih masih ada 200 meter kita dibiarin tuh polisi gak berani padahal itu hari kalau gak salah 40 ribu 4 ribu personil atau 40 ribu kurang lebih disiapkan untuk pertandingan itu tapi pada saat di perjalanan itu polisi gak ada maksudnya gak berani karena saking banyaknya Bonek di jalan jadi dari kurang lebih jaraknya 200 meter itu ke stadion itu kita dibiarin dilempar pecah semua satu bus jadi semua pemain tiarap di bawah tiarap terus bisa bisa lolosnya bagaimana pokoknya jadi busnya itu dilempar sambil apa jalan gitu jadi saya bilang ini kalau kita hidup alhamdulillah nih bener bambu masuk batu masuk iya tapi dibiarin gitu jadi maksudnya maksudnya pertandingan pun gak ditunda jadi tetap jalan pertandingannya dan main dalam kondisi mental kayak iya jadi kita masuk itu masuk ke ruang ganti apa sampai ke stadion langsung ganti baju main karena waktunya kan habis di jalan kan karena iya jadi bus kan gak bisa jalan cepat karena dihalang sama bone udah lapor gitu itu pengalaman jadi saya pernah ngerasain El Clasico Persib Persija tapi tidak ngeri ini Arema Arema Persibaya jadi begitu sebaliknya waktu Persibaya datang ke Arema saya ngeliat langsung tuh disediain keranda apa mayat dipotongin ayam depan bus Persibaya gitu jadi waktu lawan mereka tuh bukan main bola udah main kung fu hmm artinya pemain juga terbawa dengan iya jadi memang kita pengen balas dendam jadi bukan main bola lagi waktu itu pengen balas dendam bola dimana kita nyamukul dimana nah ini udah sistem ini nih udah sistem karena waktu kita disana digituin digituin juga artinya dilakukan pembiaran lah gitu paling ini nyawa loh ini kan masa kita dibiarin gitu semoga tidak ada lagi yang begitu-begitu semoga kalau saya melihat sekarang sih supporter mungkin bisa lebih dewasa lagi jadi pertandingan itu seperti luar entertain hiburan bener itu sih oke ada dari pinteran underscore dikit waktu ESL All Star 2014 lawan Juve siapa pemain Juventus siang bener-bener bikin Daeng Zul terkesima kayak wah ini bener-bener pemain kelas dunia nih jangan jawab diri sendiri ya Daeng oh iya ISO 2014 perlawan Juve Pirlo datang ya Pirlo melihat semua pemain itu saya melihat langsung Pirlo yang biasanya saya lihat di TV saya lihat Buffon siapa nih nomor 8 Juventus waktu itu saya lupa bukan Marcisio Marcisio maka betulan saya sampingan kan di Lorang udah saya ngomong tak minta baju jadi saya pura-pura saya fans kamu jadi kasih sama dia padahal enggak kalau enggak gitu enggak mungkin kita dikasih baju kan tapi dia saya bangganya karena dia ngambil baju saya juga enggak tahu kalau dirumahnya dipanjang apa dia jadiin lap berarti Bang Ju punya jersi match punya dong punya sepasang bahkan dia bahkan dia nganter ke ruang ganti saya loh oh iya dia nganterin enggak jadi pas habis main saya cuma dikasih bajunya dulu karena kan katanya banyak penonton kalau sama celananya udah jadi pas saya ini pas ke ruang ganti udah dibawain sama dia celananya tuh Marcisio memang bagus makanya fans Juve siapa? buat saya celananya kalau Itali saya fans Juve memang iya saya fans Juve di Itali fans Juve fans Juve di Itali iya oh iya salah mantap terus yang paling wah itu siapa tuh? paling bermainnya paling wow emang Pirlo 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 kan itu hari waktu masih Pogba masih baru muncul ya Pogba ya Pogba awal-awal Pogba main disitu Loriente strikernya itu wah ini kok striker tinggi bener ya keluar gak sama Bang Jul itu Juve-Juve itu apa Oka John aja telempar sama dia apalagi saya Oka John sama Lelobo itu hari Loriente sama Morata ya Morata juga baru siapa yang striker yang main di di Amerika nih yang apa yang gelandang itu yang kecil yang kecil enggak enggak yang kecil Giovinco Giovinco ada kan disitu ada iya kecil itu Primavera Primavera nya juga seperin-seperin kenceng banget Pirlo siapa yang dapat baju Pirlo gitu enggak tahu kenapa bagus enggak soalnya yang sampingan sama saya Marcisio seandainya Pirlo saya juga ngomong gitu saya fans kamu pasti dikasih sama dia karena saya sebelahnya dengan Marcisio Tolong Juventus Indonesia Tolong kita rebut baju ini pura-pura tapi itu kita sampai unggul dulu Sabda Kosok ya Lopijic ya Lopijic habis itu itu buat senang dulu habis itu saya lihat Pallegirino udah berdiri aduh selesai ini 2000 berapa 14 ya 14 beruntung juga waktu itu yang masih rame-ramenya didatengin tim-tim dari luar itu udah banyak baju udah lumayan lah saya dapet baju siapa aja bang pernah lawan siapa aja LA Galaxy oke dapet bajunya siapa nomor delapannya bilang fans juga ha enggak langsung datengin dia minta ganti baju terus Flar Belanda Flar oh iya sama waktu berarti bang Ju lawan Robin dong di kanan iya saya ketemu dia kenceng banget bang ya enggak enggak sekenceng dulu waktu itu masih bisa lagi waktu itu masih bisa masih bisa tendangannya yang susah ya iya apalagi kalau dribble itu sulit tuh kan dia mainnya tipikalnya dribble-dribbble gitu iya patah pinggang juga itu itu udah banyak berarti ya karena sudah banyak marcik oke ini dari Wobo kisah anak siapa ini seberapa besar beban Bang Zul saat jadi kapten timnas AFF 2014 menggantikan cap firman ya tentu ada beban tersendiri pertama kan yang kita bawa ini nama negara ya tentu kalau hasilnya ini pasti yang mencomo juga satu Indonesia itu sebenarnya lebih ke ini aja saya waktu itu kan saya jadi face captain dari firman utine yang memang apa enggak bisa tampil makanya saya disitu itu aja sih artinya bebannya lebih ke ini sih kalau hasilnya ini gimana tanggapan masyarakat masyarakat oke ada dari Triwirak siapa bekanan terbaik sepanjang masa Indonesia selain diri sendiri bekanan bekanan sepanjang masa banyak sih sebenarnya yang baik-baik kalau saya di ini Ismet Ismet Sovian itu pun kalau yang setahu saya itu bukan posisi aslinya ya sebelumnya dia kan di striker tuh di Aceh Ismet Sovian Ismet Sovian Azul Karnain siapa pemain PSM yang paling diidolakan dan siapa yang paling dibenci Badru Badu Salam diidolakan dulu diidolakan 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 kalau diidolakan pasti pemain yang zaman dulu ya tapi kalau untuk sekarang saya lebih senang ke Samsul kenapa hampir sebagian besar karirnya dihabiskan di PSM artinya saya melihat disini dari totalitasnya dia loyalitasnya dia terhadap tim jadi saya respek kan itu oke Samsul Daeng Sila Daeng Sila kalau yang paling dibenci siapa? Badru Badu Salam Badru Badu Salam gak ada gak ada gak ada yang saya benci yang gak ada yang paling lucu yang paling lucu yang kocak orangnya kocak 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 Tiwo Titus Bonai Titus Bonai Tiwo Tiwo lucu oke ada dari Cop Gak Main berbicara mental pemain baik di timnas maupun di klub PSM apakah sudah ada perubahan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya menurut Daeng Jul Kifli kalau berbicara mental sih memang di timnas sekarang ya kita berbicara ya ada perubahan cuma sekarang kembali lagi ke kesedaran pemain sendiri terutama kalau kita berbicara timnas karena sempat saya lihat juga memang ada beberapa pemain timnas yang dicoret salah satunya karena kedapatan makan nasi goreng minyak-minyak oke lah mungkin dalam TC tersebut pemain bisa mengikuti aturan sekarang kembali lagi ke pemainnya seberapa besar dia menghargai profesinya ya seberapa besar dia menghargai tubuhnya karena kalau cuma di timnas aja dia lakukan apa yang menjadi pelatih keinginan pelatih seperti jangan makan gorengan tetapi pas setelah TC lagi kembali ke menu awal ya sama aja bohong berarti kan dia benar-benar tidak menghargai profesinya dia sebagai atlet profesional dan dia tidak menghargai tubuhnya gitu oke itu dia wujangan dari coach sekarang berarti coach coach Jul di akhir ini kita rubah ya coach 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 bakal ngelatih klub apa di kira-kira nih setelah lisensi A nya selesai ini modul terakhir paling pengen paling pengen melatih apa paling pengen ya entah di kontrak atau tidak tidak tahu paling ingin sekali melatih apa PSM PSM Makassar saya akan mengabdikan berarti harus tunggu APRO ya iya lisensi APRO asisten bisa lah semoga ketika coach Jul tapi bagi saya biar berproses dulu lah kan semoga ketika coach Jul sudah jadi pelatih PSM saya kesini lagi tidak enggak PSM jadi tidak aku panggil saya lagi disini panggil orang saya tunggu Pak Jumar Jisio sama apa ini Chris John Chris John Chris John sarung tinjung Chris John semoga apa semoga apa semoga ketika coach Jul sudah menjadi pelatih PSM nanti amin amin PSM sudah punya stadion sendiri amin bagus kan semoga pemerintah PM Prof PM Code mendengar iya dari anak Papua kem Jul kita juga punya oleh-oleh apa nih apa nih yang pertama ada apa bang mamat ada FUT Zul Kivli syukur gokil thank you nomor 3 100 kapten lari 50M oh karena Zul Kivli terkenal overlap overlap maju modul 90 Fighting Spirit 89 Umpan Crossing siap 2010 Arema juara eh tidak mau disuntik betul ya iya saya paling tak disuntik kamu kamu anti vaksin mau bilang anti vaksin saya lari terlindungi ini saya sampai teriak nih di satu gedung tuh waktu main porakab kan harus divaksin tuh kebetulan kita ikut di grup Malang jadi dalam gedung itu di aula itu ada Persija ada siapa ya waktu itu satu grupnya kita jadi ngeliat semua saya teriak memang waktu disuntik saya menangis saya takut disuntik takut disuntik banget akhirnya merem iya saya peluk pemain gak ngeliat saya Arief Brata tuh dipeluk juga waktu dulu suntik disitu Arief Brata saya nangis jadi takut lu takut juga takut parah dulu kuliah saya saya pas praktek gitu-gitu saya suntik teman abis itu saya lari jadi ada teman yang disuntik dua kali karena saya takut gimana dokter masih takut disuntik tidak bisa ini kacau silahkan di tanda tangan gimana nih lebih baik panas bebas dimana saja boleh sini aja nih iya nah kita juga punya satu oleh-oleh lagi ini silahkan coach jersey dari Rior terima kasih ini untuk kalau lagi mau ngelatih boleh lah makasih ini bisa dipakai besok ini harus praktek kan harus praktek ya ini kita lagi culik dari padahal tugas masih ada logbook masih banyak logbook masih ada tapi tidak peduli yang kami peduli adalah adena resumber oke terima kasih siap keep goods luar biasa sukses terima kasih sukses sehat-sehat terus semoga cepat lisensia pro ya itu yang diharapkan juga dan semoga cepat jangan 11 tahun melatih di luar dulu baru pulang makasih langsung aja secepat mungkin ada tawaran ambil yang penting tidak 12 orang kawalnya itu ya siap-siap oke terima kasih sekali lagi kemudian oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keluarga dan saudara-saudara terima kasih semuanya dan saya Maman Talgati ripamit ripam perintah pamit inilah dia Zulkifli Soko